Satu, yang ingin saya katakan, apakah dengan begini ada keinginan untuk mempunyai hak kekebalan begitu terhadap proses hukum atau selektif? Sebenarnya saya menggunakan istilahnya itu bukan kekebalan ya, Bu Langdoni. Equality before the law terhadap sangkaan dan tuduhan pada diri pimpinan KPK. Jadi jangan sampai kemudian karena isu nggak pakai helm gitu ya, atau isu 10-20 tahun yang lalu. Jadi akan uji materi soal itu? Itu harus tanya tim lawyer saya. Mas, satu lagi, saya ingin, kan Anda sudah lihat jalan pikiran atau mungkin juga sudah koordinasi dengan presidennya yang baru, Jokowi, tentang masa depan KPK dan masa depan kemeratasan korupsi. Saya ikut dalam sebuah grup yang banyak sekali anggotanya adalah aktivis anti korupsi. Dan mereka, ini-ini-ini perdebatan tentang keberpihakannya. Kalau Anda sendiri melihat begini. Yang pertama begini, by statement, itu perkeberpihakannya ada, by statement. Akan mendukung, akan mensupport, macam-macam itu. Tapi kan pemimpin-pemimpin yang teruji dan sejati itu, dia bisa mentransformasi pernyataannya menjadi tindakannya. Nah, ini kan baru beberapa bulan. Saya yakin nanti Pak Jokowi akan melakukan proses transformasi dari pernyataan menjadi tindakan. Itu bagian yang pertama yang kita sedang tunggu itu. Terus yang kedua, di mana-mana itu kalau mau bangsa ini hebat dan dahsyat itu, dia harus mengkombinasikan perhatian yang sama antara pertumbuhan ekonomi dan kepastian hukum. Karena nggak akan ada pertumbuhan ekonomi tanpa kepastian hukum. Dan faktanya sekarang adalah, kalau kasus ini berlarut-larut, tidak ada keberpihakan yang jelas, makin akan mengancam pertumbuhan ekonomi. Kepberpihakan dalam posisi tindakan. Itu yang mesti dilakukan. Sekarang sebagai contoh, mungkin bagian penutup, kami, studi kami mengenai sumber daya laut. Itu sebenarnya dari hasil yang kami studi itu, laut kita sekarang harus dalam kondisi SOS. Save our sea. Kenapa SOS? Ternyata dari hasil kami itu ketahuan, Bang Don, kejahatan laut, kejahatan di laut, atau laut dipakai sebagai sarana. Dan prasana kejahatan untuk merampot sumber daya alam kita. Dan kalau Anda cek, Bang Don, sebut sama saya lima kasus yang Anda ketahui, di mana ada perampokan sumber daya alam melalui laut. Bang Don pasti nggak bisa sebut. Itu betul. Kita belum bisa sebut. Nah, padahal sekarang kita mau meletakkan sektor maritim menjadi salah satu prioritas. Nah, ini tugas yang luar biasa sekali. Kapitalisasi uang yang akan di sektor itu luar biasa dahsyatnya. Siapa yang akan mengontrol dan mengelola itu? Saya pikir salah satu lembaga yang punya kompetensi adalah KPK. Mas Jauh, boleh pendek saja mungkin ya. Melihat kondisi sekarang ini, KPK orang bilang sedang stuck, gitu. Kapan lagi akan bisa berjalan? KPK dalam kondisi dying. Yes. Tapi sebenarnya di KPK, orang-orangnya punya modal sosial untuk survive. Jadi saya percaya sekali, kasih kesempatan kepada KPK, dia akan merecovery situasi ini dengan cepat. Karena sebenarnya semua program itu sudah disusun, gitu. Jadi waktu zaman saya, sekarang ini, kontrak kinerja dengan deputi itu sudah terjadi. Tinggal deputi dengan direktur, nih. Nah, kalau ini sudah terjadi, ini KPK bisa berlari cepat. Jadi optimis. Kalau dibilang dying, yang bisa membuat dia tidak dying kan adalah pangsel dan DPR memilih siapa kali berikut, bukan? Nah, poin. Bang Dun, betul kritikalnya sebenarnya bukan di kasus saya. Kritikalnya adalah pemilihan pimpinan KPK periode selanjutnya. Nah, itu sebabnya sebenarnya mekanismenya itu harus betul-betul dipastikan, transparan dan accountable. Dan mudah-mudahan orang terbaik yang mau mendedikasikan di KPK itu dia muncul sebagai kandidat. Mudah-mudahan ya. Kuali- Peach. Mudah. Sampai-mudahan ya. Sampai-mudahan ya, kita kahvelnya. Bagi- contribute. Bagi-adahan ya.